Terpaksa menikah dengan bos, Bab 9 Setelah tahu Jenar sudah ditemukan, Bian langsung pulang hari itu juga, ia sangat khawatir saat diberitahu Arlan bahwa keadaan Jenar sangat memprihatinkan dengan luka kaki yang lumayan parah serta demam tinggi. Semua keluarga Pranata sudah berkumpul di rumah sakit untuk menjenguk Jenar, tak ketinggalan Bonnie dan juga Mbak Alia, namun Jenar masih enggan untuk membuka matanya, Jenar masih belum sadar dan Arya senantiasa duduk di samping Jenar sambil terus menggenggam jemari tangan Jenar. Om, Tante Jenar kenapa? Tanya Aiden sendu. Tantanya capek, butuh istirahat, kata Arya lembut, doain ya biar cepat sembuh. Tante gak ditin es lagi kan sama Om Arya? Tanya Aiden penuh selidik. Astaga bocah, lagi keadaan kayak gini jangan ngajak ribut, ucap Arya kesal. Aiden sini sama Oma sayang, panggil Tamara dari sofa, Aiden pun dengan terpaksa menuruti panggilan sang Oma karena tak ingin berdebat. Oma, kenapa Tante Jenar gak bangun-bangun? Aiden capek nungguinnya. Kelua Aiden polos. Doain ya sayang, biar Tante cepat sembuh. Kata Tamara yang sebenarnya juga khawatir. Bagaimana pelakunya Ar? Tanya Adi. Sudah diurus sama Arlan Pah, jawab Arya tanpa melihat ke arah sang Papa. Siapa? Tanyanya lagi. Arya menatap ke arah Bian dengan tatapan tajam dan marah membuat Bian menelan selifanya. Ehem, nanti biar Bian yang urus di kampus bang, Bian berucap lebih dulu sebelum ia diterkeem oleh singa. Siapa Bi? Tanya Adi dan Dimas bersamaan. Kalista Pah, jawab Bian lirih. Kalista anak Om Suryo, tanya Adi tidak percaya namun dibalas anggukan oleh Bian. Astaga, Adi menggeleng-gelengkan kepalanya tak percaya bahwa anak dari sahabatnya tega melakukan hal seperti ini terhadap menantunya. Kayak gitu mau Papa jadiin calon mantuci. Cibir Arya, Arya ingat jelas dulu ia akan menjodohkan Bian dengan Kalista. Adi yang disindir seperti itu oleh Arya hanya diam saja, sedang Bian sudah menahan kesal dan amarahnya. Baru kemarin ia memperingati Kalista agar tidak terlibat dengan jenar. Bian dan Kalista pernah berteman saat kecil namun saat SMP Kalista dan keluarganya pindah ke luar negeri dan baru kembali saat akhir masa SMA. Dan Bian sudah merasa bahwa Kalista kini berbeda jauh dengan Kalista yang ia kenal dulu. Makanya ia enggan berdekatan lagi dengannya. Kalista selalu mengklaim bahwa Bian adalah miliknya, calon suaminya dan akan selalu menyingkirkan siapa saja yang menjadi saingannya. EGGH, lemu jenar membuat semua mata menatap ke arahnya. Perlahan jenar membuka matanya sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan silau lampu. Jenar meringis kala merasakan kakinya yang terasa amat sakit dan perih. Jenar, panggil Arya lembut sambil memegang jemari tangan jenar, akhirnya kamu bangun juga, aku khawatir sama kamu dari semalam, kamu mau apa? Mau makan atau minum dulu, atau ada yang sakit di mana yang sakit? Tanya Arya beruntun dan spontan membuat semua yang ada di sana melongo tak percaya. Seorang Arya loh bisa sekawatir itu terhadap jenar, padahal dulu waktu bersama Tata, Arya tak pernah sepanik itu. Bian panggil dokter. Pekik Arya dan Bian langsung berlari memanggil dokter karena terkejut, padahal kalau orang waras ya di atas tempat tidur jenar ada tombol untuk memanggil. Dokter atau perawat, entahlah semua dilanda bahagia serta panik jadinya pada back nol. Bagaimana keadaan menantu saya dok? Tanya Tamara setelah dokter selesai memeriksa kondisi jenar. Alhamdulillah, demamnya sudah turun, hanya saja kakinya harus sering diperhatikan iya. Untuk sementara jangan buat jalan dulu, jangan buat aktivitas harus banyak istirahat agar tidak semakin bengkak dan infeksi. Ujar dokter menjelaskan. Tapi saya tidak lumpuhkan dok, tanya jenar polos dan takut. Tidak Nona, bila Anda menuruti saran dokter insya Allah semua akan baik-baik saja dan tidak lama Nona akan bisa kembali berjalan, ucap dokter sambil tersenyum. Berapa lama dia harus istirahat dan tidak boleh berjalan dok, tanya Arya. Hem mungkin selama seminggu ini jangan buat jalan sama sekali, bila ke kamar mandi bisa minta tolong perawat atau anggota keluarga yang lain untuk membantunya, dan di minggu kedua sudah mulai bisa buat berlatih jalan sedikit demi sedikit, jelas dokter membuat semua manggut-manggut, baiklah terima kasih dok, silahkan pergi. Kata Arya lalu kembali menatap jenar dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah dokter pergi, semua anggota keluarga mendekat ke arah jenar memberi ucapan rasa syukur karena jenar tidak apa-apa, jenar merasa sangat terharu karena saat ia sakit banyak yang mengkhawatirkannya, tidak seperti dulu, lagi dan lagi jenar meneteskan air mata karena terharu. Hei kenapa kamu malah nangis, apa ada yang sakit? Tanya Arya panik melihat jenar menangis, namun jenar malah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jenar seneng? Jawab jenar sambil tersenyum dan menghapus air matanya. Kalau seneng, gak bakal nangis. Ujar Arya menyentil kening jenar. Awu, Mas Arya ih, kata jenar dengan kesal. Jenar tuh seneng karena saat jenar sakit semua pada mengkhawatirkan jenar, jenar bahagia banget bisa berada di tengah-tengah sini, jenar bahagia karena memiliki keluarga yang menyayangi jenar dan mengkhawatirkan keadaan jenar. Ujar jenar sambil meneteskan air matanya, Terima kasih ma, pa, dan semuanya karena sudah mau menerima jenar yang bukan siapa-siapa ini untuk masuk ke keluarga kalian. Jelas jenar panjang lebar sambil menangis. Arya segera merengkuh tebuh mungil istrinya, kini Arya sadar bahwa hatinya memang telah berlabuh pada sosok gadis kecil di depannya ini yang sering kali ia katain bocah. Biarlah Arya dikep sebagai pedofil karena mencintai bocah. Arya tidak peduli bukankah cinta tidak memandang umur dan status, yang Arya yakini jenar tidak akan mengkhianatinya seperti tata karena jenar masih sangat polos dan Arya bisa melihat ketulusan di setiap tatapan mata jenar. Jenar, kami semua menyayangi kamu, mama sudah menganggap kamu seperti anak mama sendiri, jadi jangan berpikir kamu masih sendiri lagi ya sayang. Ujar Tamara lembut lalu ikut mendekap anak dan menantunya. Aiden kok gak diajak dekapan sih? Aiden langsung naik ke atas tempat tidur lalu ikut mendekap jenar, kata Dimas sedikit khawatir. Tenang pah, Aiden jago kok melindungi wanita, apalagi tante jenar, Aiden gak akan ngelukai tante, terang Aiden yakin, tante tinggal di rumah lagi ya, jangan di apartemen, kata Aiden menatap mata jenar dengan lekat. Hem, jenar bingung harus menjawab apa, karena semua keputusan ada di tangan Arya. Iya bener Ar, kayaknya mending lo pindah lagi ke rumah sampai kondisi jenar benar-benar pulih, kata Dimas sependapat dengan anaknya. Bian juga setuju, jawab Bian cepat dan semangat membuat Arya langsung menatapnya dengan tajam. Aiden bener sayang, kalau kamu kerjakan di rumah ada mama, ada Bonnie dan ada Alia yang akan membantu mengurus jenar, sedangkan di apartemen kalian gak ada yang bisa bantu, bagaimana dengan jenar, ujar Tamara. Arya membenarkan semua saran dari keluarganya dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali tinggal di rumah utama hingga kondisi jenar benar-benar pulih. Dua hari sudah jenar dirawat di rumah sakit, entahlah jenar merasa tidak enak dengan Arya, jenar merasa kini tebuhnya lebih rewel dan manja setelah masuk ke keluarga Pranata, padahal sewaktu dulu ia disiksa oleh ibu dan saudara tirinya lebih parah dari ini tidak perlu ke rumah sakit, cukup beli obat warung saja dia sudah sembuh, tapi sekarang hanya demam saja sampai harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kamu mau apa? Tanya Arya yang melihat jenar menggerakkan kakinya. Aku mau pipis, ucap jenar pelan namun Arya masih bisa mendengarkannya. Arya langsung mengangkat tubuh jenar dan membawanya ke kamar mandi. Mas, pekik jenar terkejut, aku bisa sendiri. Kamu lupa apa kata dokter, ucap Arya menatap tajam jenar. jenar hanya menghela nafasnya lalu memanyunkan BBR. Jangan memanyunkan BBR seperti itu, kata Arya dingin, lalu mendudukan jenar di atas kloset. Jangan galak-galak begitu. Balas jenar ketus, mas Arya keluarlah, usir jenar. Kenapa harus keluar? Nanti kalau kamu kesusahan gimana? Kalau kamu jatuh gimana hem? Jawab Arya cepat karena tak mau keluar. Bukankah biasanya si Arya juga nemenin kamu sampai selesai? Ya. Mas Arya, pekik jenar kesal, mbak Arya itu cewek, mas Arya cowok. Cowok begini aku suami kamu kakau kamu lupa. Jawab Arya sambil menyunggingkan BBR-nya. Ci suami, suami cuma status doang, gerutu jenar. Lalu kamu maunya apa? Tanya Arya lembut lalu ia berjongkok di depan jenar sambil menggenggam jemari tangan jenar. Jenar? Ayo kita mulai semuanya dari awal, kita mulai jalani rumah tangga kita seperti kebanyakan orang. Ujar Arya tulus, jenar dapat melihat itu dari tatapan mata Arya yang penuh dengan cinta. Dek? Ma maksud mas Arya gimana? Tanya jenar kikuk dan gugup. Jenar? Aku gak tahu sejak kapan rasa ini hadir tapi aku kini sadar bahwa hatiku sudah mulai berlabuh padamu. Aku selalu merasa marah saat kau terlalu dekat dengan Bian. Aku merasa sangat khawatir saat kamu tidak ada kabar, dan aku merasa sangat kesepian saat kamu tidak ada. Kata Arya panjang lebar, Jenar, maukah kamu menjadi istriku seutuhnya, melewati hari-hari bersamaku dan menua bersamaku? Tanya Arya dengan tegas jenar kan memang sudah jadi istri mas Arya. Jawab jenar sambil senyum canggung, percayalah jantung jenar kini sudah seperti musik disco jedak-jeduk tidak karuan. Ya kamu benar, kamu sudah menjadi istriku, kalau begitu maukah kamu menjadi bagian dari hidupku untuk selamanya, menemani ku hingga tua dan menjadi ibu dari anak-anak kita kelak. Ujar Arya lagi membuat hati jenar semakin melambung tinggi ke angkasa. Mas Arya. Jawab jenar menundukan kepalanya karena malu. Jawab jenar, aku mencintai kamu dan ku mohon jangan tinggalkan aku, aku janji tidak akan pernah nyakitin kamu, aku akan berusaha membuat kamu jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Kata Arya sambil menyambar tangan jenar, jenar hanya menganggukkan kepalanya dan terus menunduk karena menahan senyum dan malu. Wajahnya sudah memerah seperti tomat. Angkat kepalamu, kata Arya gemas karena sedari tadi jenar terus menunduk. Jenar malu mas, ucap jenar sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Kenapa mesti malu hem? Tanya Arya lembut, mas lihat ke belakang, ucap jenar liri, dan Arya langsung membalikan badannya, seketika wajahnya pucat pasti karena malu, sit. Dan orang yang di belakang Arya tidak bisa menahan tawanya lagi, mereka tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha hadu sialan perut gue hahaha. Tawa Dimas pecah saat melihat wajah Arya, begitu pun Bian. Tren terbaru nih, nyatain cinta di WC hahaha. Bian berkata sambil memegang perutnya yang sakit karena tertawa. Yoi bener banget, besok lo harus bisa ngalahin si Arya bihahaha. Kata Dimas di selatawanya. Tenang, Bang Arya baru di WC nanti gue juga bikin kali hahaha, biar banyak yang jadi saksi, kata Bian, kan belum pernah ada tuh orang yang nyatain perasaannya dikali sambil nyari ikan. Lo mau nyari ikan apa mau boker hahaha. Ujar Dimas. Kalian bisa diem gak? Pekik Arya keluar dari toilet, namun Dimas dan Bian malah semakin tertawa terbahak-bahak. Arya mengusap wajahnya dengan frustasi, malu sudah pasti, lagi tadi kenapa ia tidak sadar bahwa mereka lagi di dalam toilet. Astaga, Arya merutuki kebodohannya sendiri, bisa-bisanya ia menyatakan perasaannya pada Jenar saat berada di toilet. Jenar, gimana jawaban lo hahaha. Tanya Bian masih dengan tawanya, sedangkan Jenar dengan cemberut lalu segera membanting pintu kamar mandi, sedari tadi ia sudah menahan karena ucapan Arya ditambah sekarang hadir Bian dan Dimas, Jenar sudah tidak bisa menundanya lagi. Sore harinya sepulang kuliah Hana, Caca dan Naila menjenguk Jenar di rumah sakit, kebetulan saat itu Jenar hanya ditemani oleh Alia karena Arya sedang ada pertemuan penting dengan klien dan tidak bisa ia tunda lagi. Jenar, lo gapapa kan, tanya Caca khawatir, aku gapapa kok, jawab Jenar sambil tersenyum. Gila aku panik banget saat tahu kamu pingsan kemarin, maafin kita ya Nar, harusnya kita nyari kamu di toilet itu, kita hanya nyari di toilet satunya lagi, ujar Naila. Hum Nar, maafin kita-kita ya, kata Hana. Kalian apaan sih, aku gak kenapa-napa kok sungguh, ucap Jenar meyakinkan ketiga sahabatnya. Oh ya Nar, lo gak mau jelasin sesuatu sama kita-kita, ucap Caca dengan tatapan penuh selidik membuat Jenar gugup. A apa ma maksud kalian, jawab Jenar sambil senyum canggung. Suami, Eja Caca, Hana dan Naila bersamaan membuat Jenar menghela nafasnya, mungkin ini memang sudah waktunya Jenar harus menceritakan semuanya kepada sahabatnya. Iya, sebenarnya aku memang sudah menikah beberapa bulan yang lalu, ujar Jenar. Kamu jahat banget sih Nar, kenapa kamu gak ngabarin ke kita-kita, kenapa kamu gak ngundang kita, kenapa kamu harus rahasiain ini dari kita. Ujar Hana beruntun, kamu tahu gak aku sampai ngatain suami kamu orang gila salah sambung karena dia nelpon dan nanyain istrinya di mana, lah mana aku tahu istri dia siapa, iya kan, sambungnya lagi. Kamu itu kalau ngomong biasain pakai rem kenapa sih, kata Naila kesal. Iya-iya maaf, pas aku nikah tuh semua serba dadakan, kamu ingat pas hari wisuda itu nah hari itu juga aku nikah sama mas Arya, kata Jenar lalu mulai menceritakan semuanya tanpa dikurangi apalagi ditambahi. Jadi suami lo itu rehan Arya Pranatanar? Tanya Caca heboh, dibalas anggukan oleh Jenar. Wow berarti kak Fabian itu adek ipar lo, pekik Caca, Jenar mengangguk lagi. Wow, pantes aja lo deket sama dia dan gak bisa jauhin dia, sambungnya lagi. Hem, begitulah, kata Jenar sambil tersenyum simpul. Eh eh Nar, tapi kalian udah saling mencintai belum? Tuan Arya kejem gak sama lo, kaya di novel-novel yang sering gue baca tuh begitu. Orang kaya CEO dijodohin sama orang yang gak dikenal lalu si istri di siks di jahatin dan diselingkuhin. Terus, ucap Caca beruntun sukses mendatkan toyoran dari Naila. Kesal Caca Lagian kamu itu kebanyakan baca novel jadi isi otak kamu itu CEO kejem terus, kata Hana tak kalah kesal karena Caca ini penggila novel terlebih genre pernikahan paksa. Caca berharap suatu saat ia juga akan dinikahkan paksa dengan seorang CEO. Gak papalah disiksa diawalkan nanti akhirnya sang suami bucin juga gedia dan hidup bahagia. Begitu pikirnya. Halunya nih anak udah di atas batas wajar. Ucap Naila sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jenar hanya tertawa geli menanggapi semua kelakuan sahabat-sahabatnya ini. Jenar merasa sangat-sangat bersyukur karena kini hidupnya sudah jauh lebih baik dari dulu. Mungkin ini yang sering orang bilang, semua akan indah pada waktunya. Gumam Jenar dalam hati sambil tersenyum. Sudah cukup penderitaan yang Jenar rasakan dari kecil mungkin kini waktunya bagi Jenar untuk bahagia. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian bersakit-sakit dahulu. Kini saatnya Jenar bersenang senan batin Jenar, berakit. Bian membanting tasnya tepat di depan meja Kalista. Kalista yang sedang asik bercanda dengan kedua temannya pun langsung terkejut saat mendapati Bian datang dengan aura kemarahan. Fabian, ucap Kalista tersenyum menutupi ketakutan di wajahnya. Maksud lo apa ha? Pekik Bian membuat seluruh siswa yang ada di kelas itu langsung menatap ke arah Bian dan Kalista. Ma maksudnya apa sih Fab? Gu gue gak ngerti. Jawab Kalista pura-pura tidak tahu. Gue udah peringatin lo berulang kali ya, jangan sampai lo terlibat dengan Jenar. Ucap Bian penuh penekanan dan menatap tajam ke arah Kalista. Kelakuan lo itu gak lebih dari seekor binat NG. Fabian, teriak Kalista sampai meneteskan air mata. Gue ngelakuin itu karena gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, gue gak mau lo terlalu deket sama cewek kampung kayak dia. Kata Kalista dengan suara meninggi. Gue gak peduli lo mau ngelakuin apapun kepada cewek-cewek yang sebelumnya, Tapi Jenar, gue gak akan ngebiarin lo nyentuh dia seujung kuku pun. Ucap Bian dingin. Kalista tentu saja terkejut, dia tidak menyangka bahwa Bian tahu tentang apa yang ia lakukan selama ini terhadap cewek-cewek yang dekat dengan Fabian. Fabian, gue cinta sama lo, gue mau kita kaya dulu lagi. Suara Kalista sedikit pelan namun Bian malah tertawa. Bian mendekat dan berbisik di telinga Kalista, sebentar lagi lo akan tahu siapa Jenar sebenarnya, dan saat itu terjadi gue yakin lo nangis derah pun percuma. Ucap Bian lalu pergi, namun baru beberapa langkah ia berhenti, ah dan satu lagi, meskipun Jenar berasal dari kampung, Tapi dia memiliki hati yang lembut dan pemaaf tidak seperti seseorang yang terlihat berpendidikan tapi tidak bermoral dan malah murhan. Ucap Bian tanpa berbalik lalu kembali berjalan keluar. Aarg he, teriak Kalista kesal, dasar cewek kampung siala n. Kal, kayaknya Jenar bukan orang sembarangan deh, buktinya si Bian sampe segitunya ngebelah tuh anak. Ucap Sasi salah satu teman Kalista gue sependapat sama Sasi, lo harus hati-hati Kal. Ucap Jenny teman satu lagi. Sial, berani dia ngaduin gue ke Bian, lihat aja nanti, sepertinya pelajaran kemarin masih kurang buat tuh cewek kampung. Ucap Kalista marah. Setelah dirawat tiga hari di rumah sakit, kini Jenar sudah diperbolehkan pulang, dan sesuai rencana Jenar pulang ke rumah utama, tentu saja Aiden dan Bian adalah orang yang paling senang dan antusias untuk menyambut kedatangan Jenar. Bian dan Aiden tak henti-hentinya memberikan perhatian kepada Jenar, sehingga membuat Arya jengah dan kesal. Kalian berdua bisa diem gak sih? Ucap Arya kesal karena sedari tadi Bian dan Aiden terus saja berlomba melayani Jenar, padahal Arya juga ingin. Om jangan marah-marah, nanti kalau marah terus bikin penuaan dini loh, nanti om tambah tua sedangkan Tante Jenar masih muda, nanti kalau Tante Jenar malah suka sama Aiden yang masih imut dan muda ini gimana? Tanya Aiden panjang lebar membuat Arya lagi-lagi menghela nafasnya pusing. Dasar bocah lo, ketinggian kalau ngomong, umur lo itu masih jauh banget gak usah mikir-mikir suka sama Jenar, mending sama gue. Ucap Bian sambil tersenyum smirk ke arah Arya. Ngomong sekali lagi mending kalian keluar. Ucap Arya kesal. Gak mau? Aiden mau nemenin Tante Jenar, nanti kalau om tin es lagi gimana? Kata Aiden menatap tajam ke arah Arya. Aiden, om tidak pernah menin es Tante kamu ya, kemarin itu cuma pemansan. Jawab Arya membela diri. Cipemnasan? Cibir Bian kesal. Lo masih bocah mana ngerti? Ledek Arya kepada Bian. Sialan, ucap Bian melempar bantal sofa ke Arya namun dengan sigap Arya menangkapnya. Lo berani sama gue, jangan minta duit lagi lo sama gue. Kata Arya mengucapkan kata ultimantum yang paling ditakuti Bian. Cii beraninya ngancem. Ujar Bian mencibir. Om Bian sama om Arya kenapa malah jadi berantem si kaya anak kecil saja. Ucap Aiden dingin sok dewasa. Ya, pekik Arya dan Bian bersamaan menatap ke arah Aiden yang sedang menyuapi Jenar makan jeruk. Uuk-huk-huk, Jenar tersedak jeruk saat mendengar pekikkan Arya dan Bian. Tuh kan, gara-gara om-om nih, tante Jenar sampai tersedak. Omel Aiden kepada Bian dan Arya, membuat Arya dan Bian saling menatap satu sama lain. Aiden kamu lucu banget sih, tante makin sayang banget sama kamu. Ucap Jenar bahagia. Kalau sayang sambar dong tante, ucap Aiden manja kepada Jenar. Dengan senang hati Jenar langsung menyambar kening dan kedua pipi Aiden. Kap, kap, kap. Sedangkan Arya dan Bian melongo tak percaya, padahal Aiden paling anti disambar. Dia selalu bilang bahwa dia sudah besar jadi setiap disambar dia akan marah. Tapi sekarang malah dia yang menyodorkan dirinya untuk disambar Jenar. Sayang, kenapa aku enggak? Ucap Arya ikut manja dan mendekat ke arah Jenar, membuat pipi Jenar memerah seperti tomat karena malu. Ini adalah kali pertama Arya memanggilnya sayang terlebih di depan orang lagi, membuat Jenar semakin malu. Bian lagi-lagi terkejut melihat perubahan Arya. Astaga, gumam Bian di tengah bengongnya. Kenapa dua makhluk astal yang dingin ini bisa berubah sederastis ini sih? Ucap Bian tak percaya. Apaan sih mas? Gak malu apa sama mas Bian sama Aiden? Ucap Jenar sambil menahan senyum. Kamu nyambar bocah tengik ini aja gak protes kenapa suruh nyambar suami sendiri protes sih. Ucap Arya kesal. Enak aja masak Aiden dikatain bocah tengik. Aiden udah gede ya, sebentar lagi umur Aiden sembilan tahun. Ucap Aiden ketus. Ci baru sembilan kan, om aja udah mau tiga puluh biasa aja. Kata Arya tak kalah ketus. Dijadi makin tua kok bangga. Cibir Aiden? Meskipun Aiden nambah umur tapi makin dewasa makin ganteng dan makin unyu, lah om Arya nambah umur makin tua, banyak keriput sama uban nanti kayak papi hahaha. Jawab Aiden tertawa. Kalian ini kenapa malah pada ribut sih? Kata Jenar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tante om Arya tuh ngeselin. Ucap Aiden manja. Hei bocah tengik mending kamu keluar sana, ajak tuh omnya sekalian tuh. Ucap Arya melirik Bian yang masih bengong dengan perubahan drastis sikap Arya dan Aiden yang tiba-tiba manja seperti anak kucing. Jenar lo hebat, bisa ngubah singa jadi kucing. Ucap Bian memberikan dua jempolnya ke Jenar. Hah, singa jadi kucing? Kata Jenar bingung sedangkan Arya dan Aiden menatap tajam ke arah Bian. Kalian ini benar-benar kaya sepasang singa. Ucap Bian lalu segera berlari kabur keluar dari kamar Arya. Om Bia NNN. Teriak Aiden kesal. Tante? Nanti kalau om Arya menin es tante Jenar lagi, tante panggil nama Aiden ya. Kata Aiden lembut kepada Jenar. Ia panggil nama Aiden tiga kali nanti pasti Aiden langsung nongol kaya jalan tomang. Kata Arya mencibir membuat Jenar sekuat tenaga menahan tawa. Om Arya tuh yang jalan tomang. Kata Aiden tak terima. Kamu itu anak jalan. Kata Arya. Berarti om Arya adeknya Jen. Kata Aiden santai. Kamu, kenapa selalu ngejawab sih? Ucap Arya kesal. Om juga selalu ngajak ik Aiden debat. Kata Aiden tak kalah kesal. Sudah-sudah sesama J1N jangan berdebat ya. Harus akur. Ujar Jenar sambil menahan senyum membuat Arya dan Aiden menatap Jenar seketika. Tante. Sayang. Ucap Aiden dan Arya bersamaan dengan nada manja membuat Jenar tidak bisa lagi menahan tawanya. Selama seminggu ini Jenar benar-benar dimanjakan oleh Arya. Meskipun Jenar menolak namun Arya selalu bersikeras untuk memanjakannya. Arya semakin menyayangi sosok Jenar kalah tahu kisah hidup Jenar yang dulu begitu sulit. Dari mana Arya tahu? Tentu saja dari Arlan. Dari mana Arlan tahu sudah pasti di antara ketiga sahabat Jenar. Adakah yang tahu siapa? Semenjak hubungannya dengan Jenar jelas, Arya menjadi lebih posesif dan uring-uringan bila tidak mendapatkan kabar dari Jenar. Bos, bentar lagi meeting dengan perusahaan JF Group. Kata Arlan yang baru saja masuk ke ruangan Arya, namun Arya hanya diam sambil terus mengotak atik HP-nya. Bos, pekik Arlan membuat Arya terkejut. Silan, pekik Arya yang langsung melempar pulpen ke Arlan, gak bisa apa ketuk pintu dulu. Sudah bos, ucap Arlan geram, pasalnya ia sedari tadi sudah mengetuk pintu namun tak juga ada jawaban dari sang bos. Ada apa? Tanya Arya dingin. Sebentar lagi kita ada meeting dengan perusahaan JF, ucap Arlan sekali lagi. Bukannya besok. Tanya Arya. Dimajuin bos, kan saya sudah bilang tadi pagi. Jawab Arlan sedikit kesal lantaran bosnya akhir-akhir ini kurang fokus. Hem baiklah, di mana meetingnya? Kata Arya. Di restoran kemarin bos. Jawab Arlan cepat. Baiklah, kau bawa saja semua berkasnya, kita berangkat sekarang, kata Arya lalu berjalan keluar. Kau ajak juga dia. Sambung Arya menunjuk sekretarisnya. Kamu ikut, kata Arlan dingin menunjuk sekretaris bosnya. Mau tak mau ia pun mengikuti sang bos dan asistennya. Selamat siang Tuan Arya, selamat datang kembali di restoran kami, ucap Rama asisten dari JF Group. Arya hanya mengangguk lalu Rama mengawal Arya sampai di sebuah ruangan VVIP yang telah disiapkan untuk acara meeting. Rupanya di sana sudah ada CEO dari JF Group. Tuan Arya, ucap Sebastian Ramah, dibalas anggukan dan senyum tipis oleh Arya. Bisakah kita langsung mulai? Tanya Arya datar baiklah. Jawab Sebastian. Sekitar dua jam Arya dan Sebastian melakukan perbincangan seputaran kerjasama yang akan mereka kerjakan. Arya begitu puas dengan cara kerja Sebastian. Apakah restoran ini juga atas desain Anda? Tanya Arya sambil matanya menelisik desain restoran yang kini ia singgahi. Bukan Tuan, sebenarnya ini adalah desain seorang gadis kecil di masa lalu saya, dan saya hanya membenahi sedikit untuk memperindahnya. Jawab Sebastian. Wow Anda sangat romantis Tuan Sebastian, apakah dia kekasih Anda? Tanya Arya penasaran. Hahaha Anda bisa saja Tuan? Jawab Sebastian. Dia bukan kekasih saya, tapi dia teman masa kecil saya, entah di mana dia sekarang. Saya sudah mencarinya kemana-mana, dan saya berharap dengan adanya restoran ini dia segera mengingat saya. Jelas Sebastian dengan sendu. Memangnya di mana dia sekarang? Tanya Arya. Entahlah, Sebastian mengedikan bahunya, ia juga tidak tahu kemana gadis kecilnya. Sudah lebih dari 10 tahun kami tidak bertemu, dan saya sudah mencarinya kemana-mana tapi nihil. Anda jangan berkecil hati Tuan Sebastian, kalau memang jodoh tak akan kemana, sejauh apapun jarak di antara kalian, kalau memang jodoh pasti akan bertemu kembali, ucap Arya bijak, entah kenapa Arya tiba-tiba merindukan bocah kecilnya, sedang apa dia di rumah. Batin Arya. Yah, Anda benar Tuan, saya selalu berdoa semoga kami segera bertemu kembali, ucap Sebastian tersenyum, kalaupun memang kami tak berjodoh setidaknya saya masih bisa bertemu dengannya. Arya dan Sebastian terus mengobrol sambil makan siang, setelah selesai Arya langsung pamit untuk pulang, ia tidak akan kembali lagi ke kantor, ia sangat merindukan bocah kecilnya. Arlan, aku akan langsung pulang. Kalian berdua kembalilah ke kantor, ucap Arya dengan wajah datarnya. Tapi Tuan, masih ada beberapa berkas yang harus Anda tanda tangani, ucap sang sekrestaris. Kalian antarkan saja ke rumah, ucap Arya yang langsung masuk ke dalam mobil dan menancapkan gasnya tanpa peduli asisten dan sekretarisnya pulang dengan apa. Lah bos kok gue ditinggal. Pekik Arlan namun mobil yang ditumpangi Arya sudah melaju kencang. CL. 4 Arlan. Hem Tuan Arlan, lalu kita bagaimana? Tanya sang sekretaris. Tuh banyak taksi, tunjuk Arlan lalu segera mencari taksi untuknya kembali ke kantor. CIH! Dasar silan, awas aja nanti kalau gue jadi istri Tuan Arya, lo orang pertama yang gue pecat. Ucap sang sekretaris lalu segera mencari taksi juga untuk kembali ke kantor. Jenar, Bian dan Aiden tengah menonton film horor di ruang keluarga sambil memakan cemilan bertiga dengan posisi Jenar berada di tengah-tengah di apit Bian dan Aiden. Ah! Pekik Jenar dan Aiden terkejut saat hantu datang tiba-tiba. Katanya gak takut, hucemen lo. Ledek Bian kepada Aiden, Aiden gak takut om, cuma kaget aja, kata Aiden membela diri. Tuh lihat setannya aja jelek banget begitu datengnya tiba-tiba lagi gimana Aiden gak kaget coba. Eh Bambang, namanya setan ya begitu mana ada setan cakep, kalau cakep dia gak bakal jadi setan dia bakal jadi model hadeh. Ucap Bian tepok jidat, dan lagi kalau dia datengnya pake salam berarti bukan setan tapi tamu. Om Bian hafal banget kayaknya, udah pengalaman ya. Tanya Aiden dengan senyum miring. Pengalaman apaan? Tanya Bian. Jadi setan? Jawab Aiden tertawa. Elo tuh anak setan. Ucap Bian melempar Ciki ke wajah Aiden. Mana ada setan ganteng kaya Aiden. Kata Aiden percaya diri. Kalian ini kenapa sih berantem terus? Kata Jenar melerai namun matanya terus fokus pada layar TV di depannya. Sediem bentar lagi nih kayaknya bakal nongol lagi setannya. Siap siap. Siap siap. Ucap Jenar yang sudah mengambil ancang-ancang bantal untuk menutupi wajahnya. Begitupun Aiden juga langsung mengambil bantal. Kalian payah banget sih. Sok berani ngajakin nonton beginian tapinya takut. Ucap Bian menggeleng-gelengkan kepalanya. Set. Ucap Jenar lalu mereka diam semuanya hingga beberapa menit. Kemudian mereka dikejutkan oleh lampu yang tiba-tiba mati beserta TV-nya. Meskipun masih sore namun ruang keluarga berada di tengah dan jauh dari cahaya luar. Sejadinya kini ruangan itu jadi gelap. Ah. Teriak Aiden dan Jenar berpelukan. Sedangkan Bian menelan salifanya. Boni. Baaliyah. Gak lucu. Teriak Bian namun tidak ada sautan suara sama sekali. Kalian tunggu di sini. Biar aku nyalahin listriknya. Kayaknya turun deh. Ucap Bian mulai beranjak namun tangannya dicekal oleh Jenar. Jangan pergi. Takut kata Jenar dengan suara bergetar. Membuat Bian jadi ikut merasa sedikit takut. Bentar doang nar. Lo juga Aiden kenapa malah nemplok begitu. Kata Bian melihat Aiden yang nemplok mendekap Jenar dengan erat. Aiden dekap Tante Jenar biar Tante gak ketakutan. Kata Aiden berkilah. Hai smodus lo basi bambang. Kata Bian, terus mau sampai kapan kita berdiam di sini Jenar. Kata Bian, belum sempat Jenar berucap mereka kembali dikejutkan oleh beberapa benda jatuh. Aapapi, teriak Aiden mendekap Jenar semakin erat. Jenar pun semakin mencengkram tangan Bian. Au sakit nar sakit, pekik Bian karena tangannya dicekal kuat oleh Jenar. Jenar, bisik seseorang di telinga Jenar membuat Jenar dan Aiden yang berada di pangkuan Jenar semakin berteriak histeris. Hua, buok nih mba Alia kalian di mana? Teriak Jenar yang sudah ketakutan. Kamu di sini dulu ya sebentar, kata Bian namun Jenar menggelengkan kepalanya. Jenar gak bisa jalan mas, kalau mas Bian pergi nanti ada setan gimana Hua gak mau. Tangis Jenar pecah kala ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan. Jenar, bisik seseorang lagi membuat bulu kuduk Jenar kembali merinding. Huhuhuhuju jangan ganggu, jangan ganggu huhuhu Jenar anak baik gak nakal jangan ganggu. Kata Jenar menangis sambil memeluk Aiden yang juga sudah menangis dari tadi. Kalian kenapa malah jadi nangis sih? Ucap Bian yang memang tidak mendengar suara bisikan itu. Hiks hiks hiks, papi Aiden mau sama papi hiks hiks, ucap Aiden diselah tangisnya. I miss you. Bisik seseorang lagi di telinga Jenar membuat tangis Jenar berhenti seketika. Jantungnya berdeguk sangat kencang dan matanya membulat sempurna saat mendengar kata itu. Mas Arya Teriak Jenar, lalu tiba-tiba lampu menyala dan terlihatlah Arya yang berdiri di belakang sofa yang diduduki Jenar sambil menopang dagunya di sebelah pundak Jenar. Abang Sialaan Teriak Bian tak kalah kencang, Bian benar-benar kesal dengan Arya yang telah tega mengerjainya abis-abisan, untung aja Bian tidak ikut menangis karena ketakutan. Arya yang melihat wajah kesalbian langsung tertawa terbahak-bahak Begitupun kala melihat Aiden yang menangis Sungguh telah lama ia tidak mengerjai adeknya seperti ini Arya yang selalu bersikap datar dan dingin semenjak mengelola perusahaan Kini semenjak ada jenar dia mulai kembali mewarnai hidupnya yang sebelumnya hanya abu-abu Arya kini lebih sering suka bercanda dan tertawa Tawa Arya pudar seketika tatkala melihat jenar yang menatapnya dengan mata sayu Dan memelas sambil memanyunkan BBR-nya kesal